Udah lah jomblo, umur pun semakin tua gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Youtube channel Perfor Bersama aku, Sahlan Intro Nah sekian apa kabar semua hari ini Nah jadi 2 hari yang lalu gue ada upload tentang Keunikan-keunikan tentang negara jiran kita Yaitu negara serupun kita Negara Malaysia tentunya Dan ada beberapa teman juga yang DM aku Yang jelasnya dari negara Malaysia Langsung DM aku Nah ini perlu juga nih geng Bagi kalian yang belum puluh Instagram aku Silahkan puluh juga Disana kita bisa saling kenal Dan saling tukar pikiran bersama gitu Nah jadi dia langsung mengirimkan link gitu kan Jadi setelah gue cek ternyata salah satu video Yang berjudul 5 fakta unik Malaysia nomor 5 Belum ada yang menandingi di dunia game Wow Ini aku juga merasa penasaran seperti apa videonya So jadi bagi kalian yang baru suka channel ini Jangan lupa klik kembar subscribe Untuk membangun channel ini Dan membuat sahan untuk bersama lagi Nah jadi kita langsung tonton saja videonya Pakai handset spray low Kita hitung mundur 3, 2, 1 Itu mulai boom Di Apple sekitar tanggal 14 Maret 2020 gitu Viewnya itu hampir mencapai 100 ribu view Dilansir dari berbagai sumber Malaysia merupakan salah satu negeri Dengan perpaduan ras dan agama yang tidak sedikit Ya Perpaduan ras yang tidak ada masik Ada orang Melayu, India, Cina, dan Indonesia Ada Melayu, India, Cina Oh ya betul Ada pula orang yang beragama Islam Kristen, Buddha, Hindu, dan Cina Ini yang gue salut dari negara Malaysia gitu Bisa menyatukan ras gitu ya Bisa saling menghargai Oke betul, betul, betul Tak kenal makanya, tak sayang Betul Kita harus lebih kenal dekat dengan negara tetangga yang satu Iya betul, betul Nah berikut ini merupakan 5 fakta Tentang Malaysia yang perlu Dengan negara tetangga kita harus saling mengetahui Ya betul Fakta yang pertama Mayoritas penduduknya beragama Islam Mayoritas penduduknya beragama Islam Betul Indonesia dan Malaysia pada dasarnya tidak jauh beda Iya benar, benar Halnya dengan negara tetangga Indonesia dan Brunei Darussalam Iya betul Penduduk Malaysia juga mayoritas beragama Islam Tak heran jika kita akan menemukan banyak masjid besar di Malaysia Iya benar, benar Sekitar 60% bangsa Malaysia sebutan untuk penduduk Malaysia yang beragama Islam Dari 28 juta bangsa Malaysia Sekitar 17 juta di antara mereka yang menganut agama Islam Sedangkan sisanya bangsa Malaysia beragama Kristen, Buddha, Hindu, Cina Tradisi hingga agama yang lainnya Gila geng ya Di negara Malaysia itu bisa bermacam-macam agama gitu ya Bermacam-macam suku dan budaya gitu Tapi bisa menyatukan ras gitu ya Saling menghargai gitu Tak kenal maka tak sayang benar Kesultanan tertua Kesultanan tertua Kalau di Indonesia macam kesultanan seperti apa namanya Gubernur gitu apa ya Yang diperintah oleh yang dipertuan negeri atau istilah di Indonesia adalah seorang gubernur Ya pas kan Kesultanan tertua Jadi di Indonesia itu seperti gubernur gitu Kedah, Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, dan Terengganu Terengganu Adapun kesultanan Kedah adalah kesultanan awal di Semenanjung Malaya Yang juga merupakan kesultanan tertua di dunia Iya Kesultanan Kedah ini berdiri sekitar tahun 1136 Dan berkaitan dengan dinasti Hindu Namun tak lama kemudian Kesultanan Kedah yang awalnya masih berbau Hindu ini menjadi kesultanan Islam Ketiga, memiliki gua bawah tanah terbesar di dunia Nah, untuk tempat liburan Malaysia memiliki Taman Nasional Gunung Mulu Ini gua tau nih Ini gua tau Di pertengahan ya Di pertengahan di Kalimantan Kalau tak salah Area ini terletak di negara Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia Yakni di Pulau Kalimantan Iya Kalimantan Kalau tepatnya terletak di Gunung Mulu National Park Di Taman Nasional Gunung Mulu ini terdapat gua bawah tanah yang sangat besar Adalah Sarawak Camber Gua bawah tanah di Malaysia yang merupakan gua terbesar di dunia Besarnya gua ini Gua terbesar di dunia geng 40 pesawat Wah tepok Mampu menampung 44 pesawat geng Negara Malaysia itu bersih ya Bersih, adem gitu Memanjakan mata Cocok sih memanjakan mata gitu Menerapkan hukuman cambuk Oke tunggu sebentar geng Tunggu sebentar Di negara Malaysia menerapkan hukuman cambuk Sejak kapan ya? Tersebut aku baru tau saat ini Baru tau Menonton video ini Gua baru tau Bahasanya negara Malaysia itu menerapkan hukuman cambuk Itu sudah lama atau memang baru diadakan gitu ya Ya kalau gua pikir-pikir sih Hukum cambuk Yang setau gua Ya di Aceh juga ada ya Di Aceh ya bener Di Aceh juga ada hukum cambuk ya Yang mana di Aceh ini Ya namanya juga agamanya kuat ya di Aceh ya Agamanya kuat Sampai-sampai hukum cambuk itu diadakan Ya sama seperti zaman dahulu juga gitu Zaman dahulu kan hukum cambuk juga diadakan Dan hukum rajam gitu ya Hukum rajam dibuang dari atas gunung gitu kan Kalau memang ada mempunyai kesalahan gitu Sesuai dengan kesalahannya masing-masing gitu Ya di Aceh juga seperti itu geng ya Di Aceh juga seperti itu Apalagi kedapatan Yang tidak murim Nah ini Yang tidak murim gitu Yang tidak murim itu Ya berduaan Istilahnya Laki-laki dan si wanita gitu Jadi sebesar apapun kesalahannya Sekecil apapun kesalahannya Kalau di Aceh itu Tetap diberi hukuman gitu Ya udah dua hukuman kan jadinya Baik itu dihukuman di dunia Maupun di akhirat juga Bakal kena lagi gitu Bukan berarti dihukum di dunia itu Lepas di akhirat juga gitu Jadi di negara Malaysia juga Mengadakan Atau Menerapkan hukum cambuk Seperti ini Jadi aku terus terang Aku baru tahu ini Atau memang sudah ada Dari Tahun ke tahun gitu ya Jadi bagi teman-teman yang ada Di negara Malaysia Silahkan komentar di bawah Jadi penonton yang ada di Indonesia juga Tidak sipang siur Antara iya atau tidak gitu ya Jadi Bisa saling tukar pikiran Di dalam komentar gitu Jadi kalau di Aceh itu Bukan hanya sekedar hukuman cambuk aja Teman-teman Jadi di Aceh itu Setiap sholat jumat ya Setiap sholat jumat itu Itu di Aceh besar ya Di Aceh besar Setiap sholat jumatnya itu Itu semua warung ditutup Untuk sementara geng Untuk satu hari itu Setiap hari jumat Itu warung ditutup Untuk sementara Dan Para-para aparat Yang sudah dikerahkan Oleh gubernur setempat Itu memang sudah Berkeliaran Untuk Rajia Yang mana warung-warung yang Masih membandel gitu ya Yang masih degil gitu ya Yang mana di hari jumat Masih membuka warungnya gitu Karena di Aceh itu Undang-undang yang memang Sudah dibuat Dan diterapkan Kalau hari jumat itu Warung-warung semua itu Ditutup gitu ya Jadi Kalau di negara Malaysia ini Menerapkan hukuman cambuk ini Gue juga masih Antara iya Dan tidak Percaya gitu ya Sejak kapan Hukum cambukan ini Diadakan di negara Malaysia Jadi bagi teman-teman Yang ada di negara Malaysia Silahkan komentar di bawah Apakah hukum cambuk ini Sudah ada dari Tahun ke tahun Atau memang ini Baru diadakan gitu Kalau memang ini Baru diadakan Ataupun memang sudah ada Bersyukur Karena ini adalah Satu-satu hukuman Yang memang Menurut kita adalah Hukuman yang setimpal gitu ya Hukuman yang setimpal Memberi hukuman kepada orang yang Melakukan kesalahan Seperti apa kesalahannya gitu ya Nah Jadi aku gak tau Ini hukuman cambuk ini Di negara Malaysia itu Diterapkan seperti apa Dan Untuk hukuman orang Seperti apa juga gitu ya Gue gak tau Jadi bagi teman-teman yang tau Silahkan komentar di bawah Jadi penonton Indonesia dan Malaysia itu Bisa saling tukar pikiran Dan saling mengetahui Dan saling mengenali Untuk mempereratkan Tali silaturahmi kita Yang Indonesia Dan Malaysia gitu Kita mulai lagi Boom Cambuk dengan menggunakan rotan Atau cambuk rotan Adalah hukuman utama Dalam undang-undang di Malaysia Dan jumlah cambuk yang terbanyak Iya dalam undang-undang Iya dalam undang-undang ya Berarti udah lama ya Dalam undang-undang berarti udah lama gitu ya Tidak di Malaysia Memperlakukan cambuk rotan Sebagai hukuman utama mereka Namun hukuman cambuk ini Terkecuali bagi wanita Dan anak-anak Hukum cambuk rotan ini Pun juga diberlakukan Bagi orang Indonesia Yang berada di sana Dan sering pula kita Menggar TKI Yang dihukum cambuk Malasia Sehingga menolak protes Ya namanya kita sudah di negara orang Ya kita juga harus taat dan Ya harus mendengarkan peraturan gitu kan Di setiap negara gitu Pada kelima Memiliki menara kembar tertinggi di dunia Petronas adalah menara setinggi di 88 lantai Atau sekitar 400 meter Gua pikir nomor limanya entah apa gitu kan Rupanya menaranya gitu Memang bener sih Belum ada dunia yang menandingi menara yang tinggi Setinggi itu gitu Benar 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 Di dunia ini yang menyaingi ketinggiannya Ya benar benar Menara kembar yang menyaingi ketinggiannya itu memang belum ada sih Itu tadi sekian fakta dari negeri jiran Malaysia Nah terima kasih buat teman-teman aksen yang udah nonton Jangan lupa untuk di like, di komen, dan pastinya di subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jadi bagi kalian yang mau tau channelnya nanti Gua nanti buat linknya di dalam deskripsi Kalian bisa lihat disana Menurut gua channelnya adalah channel-channel yang recommended banget Yang bagus-bagus gitu ya Itu rasanya sekitar 5 menit, 90 detik geng Jadi udah selesai Nah jadi bagaimana menurut teman-teman yang ada di Indonesia Maupun di negara Malaysia Jadi menurut gua Yang uniknya disini sih Kalau menara sih gua udah tau lama Menara itu ada gitu ya Tapi dari judul video ini Nomor 5 belum ada yang menandingi dunia Benar juga sih ya Jadi menurut aku di dalam video ini Dan fakta unik yang aku dapet di dalam video ini adalah Hukum cambuk yang diadakan di negara Malaysia Bahkan sudah diundang-undangkan Hukum cambuk ini diadakan gitu ya Apakah memang ini sudah lama dibuat Atau memang sudah dari dulu Adanya hukum cambuk ini gitu Dan diperlakukan untuk siapa gitu Hukum cambuk ini gitu Kalau di Aceh kan hukum cambuk ini kan Untuk orang yang belum murim Dan kedapatan dan lain sebagainya gitu lah Aku harap teman-teman tau gitu Tanpa harus diucapkan gitu lah Oke jadi sampai disini dulu video singkat ini Lebih ada kurang selain itu maaf Dan ini adalah salah satu kiriman Saudara-saudara yang ada di negara Malaysia Dan terima kasih juga Aku sudah lebih mengetahui lagi ya Apalagi dalam hukum cambuk tadi itu Aku baru tau geng Bahwasannya di negara Malaysia itu ada Hukum cambuk gitu Nah so bagi kalian yang baru suka channel ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka Kalian bisa dislike juga Saya sangat harga untuk mengundungkan diri Jangan lupa juga like, komen, subscribe, share video ini Kemudian media sosial kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye Jangan lupa like, share video ini Bye 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 Terima kasih.